Ketemu lagi di Sport TV. Sebelum menonton jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu, untuk mendapatkan info terupdate dari Sport TV. Mark Marquez, baru saja menyelesaikan balapan seri ke-14 yang berlangsung di sirkuit Misano Italia, pada akhir pekan lalu. Dalam seri MotoGP San Marino 2021 itu, Mark Marquez sukses mencatatkan performa cukup apik dengan finish di posisi ke-4. Melaju di atas RC-213 V, Mark Marquez berhasil memperbaiki posisinya setelah mengawali balapan MotoGP San Marino dari urutan ke-7. Rasa tidak puas tentu ada dalam benak pembalap berjuluk Baby Alien tersebut yang menargetkan bisa meraih kemenangan. Alih-alih tenggelam dalam rasa kecewa, Repsol Honda melalui Mark Marquez langsung menyiapkan diri untuk menjalani tes di sirkuit yang sama. Para pembalap dan tim MotoGP masih akan berada di Misano untuk sesi tes resmi yang berlangsung hari Selasa dan Rabu, 21-22 September 2021. Kesempatan pada sesi tes resmi kali ini akan dimanfaatkan tim-tim untuk menyiapkan diri dengan mencoba berbagai perangkat baru untuk MotoGP 2022. Hal yang sama juga akan dilakukan Repsol Honda, di mana kali ini mereka juga akan digawangi oleh Mark Marquez guna mendapatkan data untuk RC-213 V. Sebelumnya, pembalap berkebangsaan Spanyol itu cukup antusias dan menyebut kompetisi MotoGP 2022 akan dimulai dari sesi tes resmi ini di Misano. Kami memiliki seluruh pramusim di depan kami, di mana saya akan mencoba untuk mengembangkan performa dan motor ini seperti yang saya bisa, kata Mark Marquez. Musim 2022 dimulai pada hari Selasa dan Rabu ini untuk memperkenalkan hal-hal baru yang sudah dipikirkan tentang kemajuan itu, imbuhnya. Meski demikian, Alberto Puig selaku manajer Repsol Honda tak segan untuk memberikan peringatan kepada Mark Marquez menjelang sesi tes ini. Peraih enam gelar juara dunia kelas MotoGP itu diminta untuk tetap waspada saat menjalani sesi tes itu menyusul kondisi fisiknya yang masih harus dijaga. Dengan rasa sakit yang masih terasa, Alberto Puig menyebut bahwa sesi tes resmi MotoGP ini tidak akan berjalan mudah untuk Mark Marquez. Di sisi lain, Alberto Puig menegaskan bahwa timnya akan mencoba beberapa perangkat baru untuk membuat laju RC-213 V kian kencang dan kompetitif lagi. Mark Marquez berjuang melawan rasa sakit tapi kami tahu bahwa tes ini sangat penting, kata Alberto Puig, dilansir dari Tutomotori Web. Karena ini memungkinkan kami untuk menguji komponen baru, itu tidak akan berjalan mudah baginya, tapi dia akan melakukannya, imbuhnya. Setelah merampungan tes di Misano, para pembalap termasuk Mark Marquez akan tampil kembali pada seri MotoGP Amerika 2021 di Circuit of the Americas, Austin, Texas pada 1-3 Oktober 2021. Bos tim Ducati, Paolo Ciabati, memuji Jack Miller atas peran luar biasa yang dijalankan pada MotoGP San Marino 2021. Start di belakang Francisco Bagnaya, Jack Miller jadi pengawal untuk memastikan rekan setimnya nyaman berjalan di depan di MotoGP San Marino. Francisco Bagnaya berhasil berjalan di depan sendiri dengan Jack Miller bertindak di urutan kedua serta menahan laju pembalap lain. Sayangnya, upaya Jack Miller menahan laju pembalap lain demi membantu Bagnaya tidak bertahan lama. Di pertengahan balapan, Jack Miller disusul oleh Fabio Quartararo, Enea Bastianini, Mark Marquez, dan Joan Mir. Meski demikian, Francisco Bagnaya pada akhirnya berhasil menjadi pemenang balapan setelah hampir disusul Fabio Quartararo. Sementara Jack Miller finis kelima setelah mendapat keuntungan naik satu tempat usai Joan Mir mendapat sanksi usai melanggar track limits pada lap terakhir. Tanpa bantuan dari Jack Miller yang bersusah payah menahan laju Fabio Quartararo, kemenangan Francisco Bagnaya bisa saja melayang. Jack Miller kemudian mendapat pujian dari Paolo Ciabati atas inisiatif memainkan peran tim order demi tim Ducati. Jack melakukan pekerjaan dengan baik dan saya benar-benar minta maaf untuknya, kata Ciabati, dilansir dari The Rest. Saya pikir dia memiliki beberapa masalah, dia mengatakan bahwa ada beberapa getaran di bagian belakang, dan kami perlu mencari tahu apa yang terjadi, jelasnya. Saya pikir dia mungkin pantas finis kedua dengan ritme yang dia miliki. Sayangnya, dia tidak bisa menahan pembalap lain, ucap Ciabati menambahkan. Ciabati melanjutkan memuji Miller, dia adalah bagian dari tim yang hebat, dia adalah sosok yang hebat pada umumnya, jelas Ciabati. Dia adalah orang yang sangat setia, jujur, terus terang, dan kami tahu di dalam hatinya sekarang jika dia dapat membantu Peko saat dibutuhkan, dia akan melakukannya, tuturnya lagi. Kemenangan Bagnaya tersebut membuatnya menjadi terpaut 48 poin dari Fabio Quartararo yang berada di puncak klasemen. Di sisi lain, Miller mengaku kecewa setelah gagal mendapat podium pada MotoGP San Marino 2021. Selain menderita masalah ban, pembalap 26 tahun itu juga memiliki masalah dengan getaran yang timbul di motornya. Saya berada di pilihan ban yang sama dengan pemenang, jadi saya tidak berpikir itu yang menyebabkan masalah saya. Namun, di akhir balapan, saya menderita dengan beberapa getaran, jelas Miller. Itu adalah masalah terbesar yang saya dapatkan, dan itu cukup banyak, imbuhnya. Pembalap Aprilia-Gresini, Mavrik Vinales, tidak kecewa dengan hasil yang didapatkannya finish di posisi ke-13 pada balapan MotoGP San Marino 2021. Hasil tersebut lantas tidak membuat kecewa Vinales yang baru mencatatkan penampilan kedua bersama Aprilia. Pembalap asal Spanyol itu sempat menunjukkan potensi besar saat menjadi yang tercepat pada sesi FP1. Posisi Vinales juga masih cukup oke saat kualifikasi. Vinales menempati posisi ke-10, lebih baik dari Joan Mir dan Enea Bastian ini. Meski belum kembali ke level semula, Vinales tidak kecewa atas penampilannya. Pembalap berjuluk Top Gun itu menyebut hasil sekarang tidak menggambarkan potensinya sebenarnya bersama Aprilia RSGP. Ritmenya tidak buruk, meski kami harus meningkat, kata Vinales, dikutip dari Motorsport. Saya mengharapkan performa yang jauh lebih baik. Potensi saya bersama Aprilia jauh lebih besar, saya hanya belum tahu cara mengeluarkannya. Saya harus terus belajar. Vinales mengungkapkan kendala yang terjadi pada lab pembuka di mana motor balap RSGP sangat tidak stabil. Dengan kondisi tanki penuh saya kesulitan, kata Vinales. Juga pada sirkuit ini, kami membuat motor lebih pendek, dan itu membuat motornya tidak stabil di awal dengan bahan bakar yang penuh, tutur Vinales. Saya ingin menguji beberapa hal pada motor tahun ini, karena masih ada banyak hal yang harus saya pelajari. Namun, juga benar kami harus memikirkan motor untuk tahun depan karena sekarang ada banyak hal yang harus diputuskan, tutur Vinales. Terima kasih telah menonton!